Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar teman semua? Semoga dalam keadaan sehat ya Ada satu kisah yang bisa menjadi inspirasi dan terkenal bagi kita semua Yaitu kisah perlombaan bersedekah Sahabat Umar bin Hotab dan Abu Bakar Radyolohan Sahabat Umar dan Abu Bakar merupakan dua dari empat sahabat utama Nabi SAW Dan saling berlomba bersedekah untuk perjuangan umat islam Sahabat Umar Radyolohan pernah berkata Suatu ketika Rasulullah SAW memberitakan kami agar berinfak di jalan Allah Kebetulan pada saat itu ada sedikit harta padaku Maka aku berkata dalam hati Saat ini aku memiliki harta Jika satu saat aku bisa melebihi Abu Bakar Maka inilah saatnya Aku pun pulang ke rumah dengan perasaan bahagia Lalu aku membagi dua seluruh harta yang ada di rumah Setengahnya aku serahkan untuk keluarga ku Dan setengahnya lagi aku serahkan kepada Rasulullah SAW Kemudian Rasulullah SAW bertanda kepadaku Bahaya Umar Adakah yang kamu tinggalkan untuk keluarga ku Aku menjawab Ada ya Rasulullah Kemudian Nabi SAW bertanda kembali Apa yang kamu tinggalkan Aku menjawab Aku tinggalkan untuk mereka setengah dari hartaku Setelah itu Datanglah Abu Bakar Dengan membawa seguru hartanya Rasulullah SAW bertanya kepadanya Wahai Abu Bakar Apa yang kamu tinggalkan untuk keluarga ku Abu Bakar terjawab Aku tinggalkan untuk mereka Allah dan Rasulnya Melihat hal ini Sahabat Umar Rodi Lawanmu berkata Aku tidak akan pernah dapat mengalahkan Abu Bakar Syekh Maulana Muhammad Zakaria Alhamdulillah Dalam kitabnya yang berjudul Fadilah Amal Menerangkan Saling berlomba dalam amal soleh dan kebaikan sangatlah baik Dan disukai oleh Allah dan Rasulnya Teman-teman semua Kisah ini terjadi menjelang perang tabu Pada saat itu Nabi SAW Memerintahkan agar bersedekah secara khusus Dan para sahabat Dengan kemampuan mereka masing-masing Mengimpatkan harta mereka Fisabilillah Dengan penuh semangat Walaupun Melebihi kemampuan mereka Nah teman-teman kalian Demikianlah Kisah dari dua sahabat Nabi SAW Yang saling berlomba dalam bersedekah Bersemangat Berjuang Demi kemajuan agama Islam Dan sebagai bentuk kecitaannya Pada Allah dan Rasulnya Untuk itu teman-teman semua Kita Sebagai umat terbaik saat ini pun Harus terus berusaha Berselangat Dalam pastabiku khairan Berlomba dalam kebaikan Sesuai dengan kemampuan Yang kita miliki Semoga kisah ini Bermanfaat untuk kita semua Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!